Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada UJK, BEI, dan Kementerian Terkait atas peluncuran Bursa Karbon Pertama di Indonesia. Dan jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3.000 triliun, Rp3.000 triliun bahkan bisa lebih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bursa Karbon Indonesia saya luncurkan pada hari ini. Ya, kembali lagi dengan saya Arya di Cekam Arya Aryato. Selamat siang, selamat sejahtera buat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pohon nyamplung ya, tentang ini ya, pohon nyamplung bisa disuruh ini Mas Yul ya, pohon nyamplungnya. Dan kebetulan ada pakar yang juga selaku pemerintah, di sini bersama PT Pandu, dengan Mas Edy. Mas Edy selaku pemerintah, ada Pak Kofor yang dari Pak Dutup Sofyan, selaku komisarisnya, dan timnya ada Mas Yudhi. Dan nanti akan kita bincang santai sebenarnya dengan pohon nyamplung. Nah ini, sudah berapa lama belum ini Mas Edy ini? Kalau bergelut nyamplungnya belum lama. Belum lama ya? Ya, latar belakangnya itu, dapat kalah dari Profesor Budi Laksono itu peneliti pohon nyamplung. Peneliti pohon nyamplung. Namanya Pak Profesor Budi Laksono. Cuman saya menangkap di sisi bisnisnya. Jadi, intinya itu, petani itu biar dapat, atau masyarakat biar dapat Profesor Budi Laksono itu saya menangkap dari bisnisnya ini. Sampai bisa memberikan elektrisis ya, pohon untuk menghasilkan apa nyamplung ini? Ya itu kan, Mas Arya, bisa jadi ini. Ini dari bijinya ya, dari katakan pasti menghasilkan biji dulu. Dua biji, nanti turunannya kayak jadi minyak, kemudian jadi biosolar nih. Biosolar, ini bio, ini sudah biosolar, ini sudah 100, B100, sudah dipakai ini. Dan dulu Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Bebet Walu yang trial, 11 tahun yang lalu. Ini produk 11 tahun yang lalu. Oke, sama ini produk skincare ya, turunannya skincare. Bahkan, ini sudah BWPOM ya, yang selesai dari BWPOM ya. Oke, kemudian lanjut, ini dari bijinya ya, teman-teman, biji yang buah ya, Pak. Kulitnya pun juga menghasilkan apa nih Pak? Jadi, prosesnya gini, Pak. Ini kan pohonnya, nanti kan berbuah nih. Ini akarnya, ini akar tunggal, jadi ini ngancip satu. Jadi, kalau saya bayangin ini seperti pipa ngobur. Oke, nanti saya akan keluar buahnya, buahnya itu nanti isinya ini anu, isinya itu minyak. Jadi, kita enggak perlu ngobur, tapi diperiakan Tuhan, pohon dia cari sendiri minyak. Ini nanti dikumpas, jadi ini. Nah, ini jujurnya kita peres. Nah, diperes, peresannya ini, hasilnya minyaknya ini, minyak-nyampung. Ini kayak sebutnya untuk urut ya? Itu fungsinya ada beberapa satu untuk bioenergi. Oke. Bisa bahan bagus jadi solar ini. Oke, jadi yang ini ya. Yang dikumpas, untuk obat-obatan. Ini biosolar, B100. Kalau orang melihat produksi ini terlihat mahal. Jadi, nilai keekonominya kurang. Oke. Tapi, kebanyakan tidak melihat yang lain. Kalau kita usaha yang lain, ini akan jadi bonus. Misalnya, farmasi. Bapak-bapak farmasi. Di penelitian sudah banyak di internet, di jual-jual ada inflamasi, antibacteria, bahkan antibacteria, bahkan antibacteria, antiviral, sama anti-cancer. Sudah penelitiannya untuk cancer colon, katanya. Ada di internet. Oke. Ini minyak terus peresannya. Ampatnya ini gini. Ampatnya ini minyak. Ampatnya itu, bahkan ternak. Ternak terakhir, yang ternaknya apa? Bikar, ayam, ayam, bufing. Jadi, isinya karena melemahnya sudah diambil, isinya tinggal karbohidrat sama protein. Ini kaya karbohidrat sama protein. Jadi, hampir tidak sisa. Ini yang hitam ini? Nah, ini briket. Briket itu diambil dari kulit. Kulit lagi jadi briket. Nah, ini minyak ini. Kulit, kaman, nunggol, atau kulit nyambungan ini selain jadi biosolapnya jadi farmasi. Jadi, ini patung-patung ini salah satu krim. Krim to lotion, ya. Untuk kiasanya yang perlu kalau mau umroh, ya. Mau haji itu kan untuk anti-UV. Bisa. Jadi, ada SPF-nya. Sun protective factor-nya itu di atas, coba ya? 30 atau apa ya? Jadi, ini dipeliti sama kelima juga sama kemerkaban dulu farmasi. Saya mau justru rezeki, saya agak-agak juga lama. Terus, ini jadi sabun. Sabun juga bisa. Jadi, untuk farmasi saja, ini sudah BIP dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, kalau kita produksi paru-paru sama minyak, ini kan untuk masyarakat bisa untuk biosolar B100. Jadi, kata-kata, biji tadi bisa dipecah, ya. Dipecah bisa mengajakkan untuk farmasi biosolar. Biji diperes, minyaknya bisa fungsinya dua. Untuk bioenergi sama farmasi masih. BIOenerginya bonus. Nah, ini kalau Pertamina mengambil dari kami, kita dibeli Rp. 5.000 atau Rp. 1.000 per liter saja, saya sudah untung. Kalau solar murah, transport murah, makan murah. Harapannya Indonesia sejatarah bisa dari sini. Ini dari pohon menghasilkan buahnya bermanfaat sekali ya. Kalau dari sini bisa, ini masih ada lagi. Berubah sekalian, kalau disitu bisnis saja. Oke, jadi bibit ini, biji ini, kondisi sekarang ini kurang tanaman. Jadi, ini rebutan antara dibuat minyak atau dibibit lagi. Nah, selainnya kita dua, satu sama pemibitkan. Nah, pemibitkan ini, nantinya ditanam. Ini kan menyerap karbon. Oke, menyerap karbon ini sudah disertifikasi sama Pak Eji. Di bawah satu pohon ini menyerap 500 ton karbon per tahun, satu pohon. Satu pohon, 500 ton? 500 ton, menurut pemerintahan Daud N.A. Itu umur mulai berapa? Rata-rata 6 sampai 8 tahun. Stabil, 6 tahun. Jadi bisa nanam sekarang di 2023. Ya, 2029 itu sudah bisa dihitung. Jadi, kalau kita nanam di seribu hektare, satu hektare 400 pohon. Kali-kali-kali saja 400. Jadi, rata-rata pohon satu pohon itu bisa mengasihkan buah, umur 6 tahun ya kurang lebih. Kalau buah 3 tahun. 3 tahun sudah berbuah. Kalau keserapan karbon yang stabil, terang-terang ya umur 6 tahun. 6 tahun ya. Kita juga menyediakan tanah untuk lokasi kerjasama tanah ini. Bagi properti agroforestry. Oh, ini lagi bumi kan? Diperlumahkan Pak Jokowi kemarin di pusat karbon ini. Dan kamu berlumahannya, tahun berapa nanti untuk bisa diperasisi? Bursa karbon itu? Bursa karbon itu? Bursa karbon itu? Bursa nasional. Bursa nasional kita bukannya belum, belum, apa ya? Masih asing tanggal 26 September, ya? Udah. Sosialisasinya belum. Jadi, mencari-cari, cara pasarnya itu bisa karbon. Jualannya itu barangnya ini unit karbon. Unit karbonnya, serapan karbon. Nah, makanya misalnya kita ada pasar kerangan di juga ya. Jualannya apa? Maga atau ayam. yang jelas itu kita recovery lingkungan intinya disitu dulu dari perubahan iklim yang seperti ini panasnya sekarang satu-satunya cara untuk menanggulangi ekosistemnya seperti ini ya pakai penanam dan ini memang agak tahan kemarau ya kalau kayak kalau kita jaya timur kan kalau masalah emisi kita menyeramkan kata-kata itu teknologi bisa-natural bisa ini akual kelebihanya dari danyologi apa teknologi tidak bisa produksi oksigen kalau ini itu merapah Bon melakukan oksigen kita tuh ngapain kacingnya di sini juga ini nama kalau dalam acara nggak ngamain cocaput jari-jari sama lo ini nade seribu sangat tinggal nggak kerasa ini jubil segini berapa ratus yang harus kita kita mensualisasikan ya secepatnya jadi ini sangat mendukung transaksi Hai terakhirnya gimana jadi gini momentum ya momentum ini yang harus digunakan oleh masyarakat bursa karbon sekarang itu dipatok ganja 69 per ton per ton karbon iya sama per tahun ya tapi per tahun kalau kalau kita tanam menyambung kita pakai referensi perpres 98 adanya kan 30.000 per ton jadi kenapa sekarang bursa karbon tuh masih belum ramai karena perusahaan-perusahaan itu milik kena teks karbon 30.000 daripada beli yang 69.000 jadi permasalahnya makanya ini makanya ini momentum gunakan masyarakat makanya saya itu ingin masyarakat menggunakan ini tanam dulu miliki pohonnya dulu karena nanti user atau perusahaan-perusahaan atau yang membutuhkan karbon-karbon offset ya medit karbon ini bisa diproleh dengan 30.000 ini per ton nah mereka masih untung perusahaan-perusahaan ini kulak ke masyarakat 30.000 dia jual di pasar perusahaan-perusahaan 69.000 ini momentum bagus kalau mau masyarakat menggalakkan menanam ini keren ini jadi profit center masyarakat kalau 500 ton tadi hasil risetnya itu tadi kali aja 30.000 per ton kali 500 perusahaan-perusahaan 15 juta per toko per tahun per tahun tapi kita boleh pakai apa ya optimisnya minimal berapa tahun bisa bisa nggak tidak harus tidak harus dipasarkan ini masyarakat bisa kan wah sui banget gitu oke yang penting punya pohonnya dulu kita nanti sambil lihat progres lapangan pasar nanti kan kita pasar sertifikasi karbonnya itu kan ada validasi ada verifikasi ada sertifikasi ini ini kan butuh proses semua juga riset kemarin tuh di rata-rata mulai 6 bulan sampai 58 tahun itu hasilnya 500 ton itu kan hasil rata-rata ini nanti kita lagi on proses sampai gimana nanti pasar itu mau membeli atau usia tiga tahun lima tahun atau lapan tahun ya yang jelas nanti per pohon itu punya sertifikasi karbon ini teknisnya tetap perpohonnya itu verifikasi terverifikasi tersertifikasi ya oke mungkin tidak sikat tentang tadi pohon yang belum harapannya kedepan buat masyarakat ya kita sama-sama untuk bagaimana usia tersusah sikat kita aja supaya masyarakat punya pendapatan punya pendapatan karena ini ini dengan menanam punya pengambung menanam punya hati yang di wilayah gitu karena kita kan sebenarnya Indonesia kan paling gampang tubuh dong ya karena lagu kelapa yang datang tubuh kita tidak terlebihnya ini kita kita butuh peran lah dari peran ke pihak pemerintah juga kita butuhkan regulasinya kita masuk ke peran media ini kita harus sesetapannya lebih siap jadi intinya kita aja pak jadi bukan tick and give ya tapi kita give and take oke berikan dulu ke alam nanti kita akan menerima yes gitu oke setuju terima kasih semuanya lagi wassalam siang